dan kalian bisa lihat ya kamarnya Tias yang begitu sangat luar biasa tentu saja disini Tias itu excited banget ya ketika melihat kamarnya dan kelihatan banget ya Tias itu merasa sangat nyaman apalagi di kamarnya dihias lampu-lampu seperti bintang-bintang pokoknya suasananya manis banget bahkan ranjangnya begitu sangat nyaman tentu saja disini Tias itu bisa tidur dengan ya dengan nyenyaknya seharusnya dan tak berapa lama kemudian Bu Yuni pun masuk kemudian Bu Yuni berkata kalau kasurnya sudah diganti AC-nya sudah dipasang bahkan spray-nya juga sudah diganti dan benar-benar luar biasa ya kamar yang tadi sederhana berubah jadi secantik ini pastinya nyaman banget dong ya buat beristirahat si ibu hamil kemudian gak beberapa lama setelah Tias terduduk di kasur itu Tias pun langsung teringat akan Deanne karena sampai sekarang Deanne belum juga pulang dan pastinya Tias itu khawatir banget ya dengan keadaan Deanne karena Deanne itu belum juga ada kabar dan entah udah berhasil belum mendapat pecak belutnya tetapi ketika dihubungi nomornya Deanne itu di luar jangkauannya mungkin bisa jadi habis baterai atau memang daerahnya susah sinyal kemudian Tias pun merasa sangat bersalah karena dia tadi membiarkan Deanne mencari pecak belut dan tentu saja itu membuat Deanne jadi repot kemudian Tias yang kepikiran pun dia tuh langsung mengatakan kepada sang ibu dia akan pergi mencari Deanne tetapi pastinya Bu Yuni juga gak akan membiarkan Tias pergi demi kesehatan Tias dan juga janinnya tetapi Tias terus saja kepikiran Deanne sampai akhirnya perutnya Tias itu keram Tias pun kesakitan sambil memegang-megang perutnya kemudian Bu Yuni berusaha menenangkan Tias nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan Naik Ranjang simak kelanjutannya bersama dengan Gugu Joba terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye bye-bye